Aduh, sebenarnya ini karena acaranya Arafi ya, jadi yang selalu luar biasa. Jadi aku juga menghargai undangan beliau, aku datang ke acara ini gitu. Dan luar biasa, ternyata protokol kesehatan disini juga bagus, aku percaya. Ditambah lagi, akunya yang kagok, kagok bener. Udah lama aku gak syuting, udah lama aku gak keluar rumah, gak ketemu interaksi dengan teman-teman, dengan orang-orang di luar. Jadi kagok gitu, gimana yang mesti nyapannya gimana? Itu ada kagok pasti iya, ada rasa was-was takut itu pasti iya. Karena kan kemarin-kemarin aku selalu di rumah aja, jaga kesehatan di rumah aja. Karena ini new normal, ya aku minta izin sama keluarga untuk ada beberapa event yang mungkin aku bener-bener gak bisa untuk batalin. Dan memang acara-acara spesial seperti hari ini, aku sain banget buat datang, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Untuknya udah ada, kemarin acara spesial untuk mengenal 40 harian almarhum Mas Didi Kempor. Aku hadir di situ, karena memang aku juga menghargai dan menghormati Mas Didi Kempor selama ini menjadi senior aku ya. Sebagai mentor aku juga gitu, jadi ini yang kedua, aku dua kali ini aku syuting, deg-degannya sama. Dari keluar rumah aja udah, aduh udah kayak, kok aku gini sih gitu. Jadi kagok, deg-degan, make-up juga salah-salah. Karena ya, apa ya, kayak adaptasi kembali gitu. Cuma ya memang harus pelan-pelan sih. Yang penting satu, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga jaga jarak sebesar mungkin. Ada terbang, cuma memang masih tidak banyaknya, jam terbanyak. Karena memang peraturan dari pemerintah pun kan juga hanya harus terisi 50%. Dan kemudian rute-rute penerbangan pun juga belum banyak semuanya yang dibuka. Jadi memang ya, sudah kembali terbang, hanya saja tidak banyak sih. Jadi banyak waktu untuk di rumah saja. Ya, lebih baik kita ya itu, kalau enggak ada yang sangat-sangat urgent dan penting karena pekerjaan ya. Ya kan, resiko pekerjaan suami juga, aku rasa juga tidak sangat besar ya. Kan, walaupun memang semua penumpang sudah memenuhi syarat, tapi kan tetap kita enggak tahu. Banyak juga yang orang tanpa gejala, seperti itu. Jadi, yang pasti aku bilang sama suami, harus tetap waspada. Jaga kebersihan, pakai masker. Walaupun sekarang udah new normal, tapi kan ini bukan normal seperti biasanya kita. Kita harus tetap waspada pakai masker, kemudian pakai sarung tangan juga. Kan ada dapat dari perusahaan ya, sarung tangan gitu. Terus, sering-sering pakai hand sanitizer kalau enggak bisa cuci tangan. Terus kalau pulang ke rumah, harus disemprot dulu dengan air purifier, desinfektan, barang-barangnya, seperti itu. Memang, ya ribet sih. Aku bilang, ya mas Edo juga ribet banget sih ya. Tapi ya ini kan new normal. Dengan segala keriwuhan dan keribetannya, tapi itu demi satu, kesehatan. Ya, karena gini, aku juga banyak membaca artikel ya, selama karantina ini kan kita itu dihadapkan dengan stress yang luar biasa. Nah, tekanan, ya mental, ya fisik seperti itu. Karena di rumah aja, itu sebenarnya tekanan banget loh gitu. Karena kan kita enggak bisa interaksi dengan keluarga terdekat pun kita juga pasti sangat terbatas gitu. Nah, banyak, aku baca artikel isi dengan hal-hal yang positif yang kamu suka. Makanya aku di rumah tuh, ya kalau enggak olahraga, masak, baking, bikin cake, bikin kue, itu salah satu upayaanku juga untuk biar enggak stress gitu. Karena ya mau enggak mau, ya dalam pikiran kita itu ada rasa was-was, takut, khawatir. Jadi, mau kita rasa bikin stress. Mereka bilang, itu kan beberapa kali gagal. Bahkan kue aku tuh ada yang kempis banget sampai ceking. Wah, ini nyindir nih. Wah, tapi seneng gitu, dengan ada yang gagal, gagal, gagal itu bikin kita kayak jadi fokusnya teradukkan. Jadi, bikin sesuatu yang bikin kita happy lah gitu. Entah itu nyanyi dari rumah, masak, cuma emang, apa ya, suami bilang jangan sering-sering masak dong buat kenapa, nanti hitam kamu gitu. Enggak lah, kan abis itu mandi, wangi gitu. Iya, aku YouTube, terus ya, olahraga, pemotretan juga aku dari rumah. Ya, itu yang ngefotoin Mas Endra. Tetep. Jadi, aku skill-nya yang gaya, Mas Endra skill-nya chari angle. Siapa tau nanti setelah selesai Corona, saya jadi model, atau Mas Endra jadi fotogramer gitu kan. Ya, enggak lah, cuma itu hal-hal yang membuat kita happy, yang membuat kita seneng aja, jadi mengalirkan. Ya, kalau buat aku sendiri, YouTube itu adalah sarana aku buat, biar gak stress, gitu. Tapi kalau aku mengandalkan pendapatan dari YouTube, itu enggak lah. Aku, ya alhamdulillah Mas Endra pun masih dapat penghasilan, walaupun ya saat ini, ya semua lini pekerjaan, banyak yang sudah dipotong gitu. Cuma ya, alhamdulillah masih cukup, karena gini, kalau gaya hidup, berapapun itu enggak akan cukup, gitu. Tapi kalau biaya hidup, alhamdulillah cukup. Dan alhamdulillah, walaupun dengan segala kesederhanaan ini, kita malah happy, cukup, oh iya, malah aku bersyukur, gitu. Oke.